Dalam momen libur panjang di masa adaptasi kebiasaan baru, beragam lokasi wisata di Jawa Barat telah kembali beroperasi. Dan sejumlah lokasi wisata di Lembang, Kabupaten Bandung Barat saat ini ramai dikunjungi wisatawan. Salah satunya adalah objek wisata floating market. Nah untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Yasmin Atania. Yasmin bisa Anda jelaskan situasi tempat wisata di Bandung, Jawa Barat, terutama yang ada di Lembang ya, Kabupaten Bandung Barat seperti apa sih? Ya selamat siang Naila dan juga pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu lokasi wisata favorit yang berada di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, yakni lokasi wisata floating market. Dan untuk situasinya sendiri saat ini sudah terpantau ramai, semakin siang semakin banyak wisatawan yang memadati objek wisata ini. Naila dan juga pemirsa seperti diketahui bahwa kawasan wisata Lembang memang menjadi salah satu kawasan wisata favorit bagi wisatawan untuk menghabiskan waktu akhir pekan atau di libur panjang ini. Dapat kami informasikan bahwa objek wisata ini sendiri menyeguhkan kuliner pasar apu yang menjadi spot favorit bagi wisatawan yang hadir ke tempat ini. Selain itu ada juga berbagai spot menarik untuk bersuap foto. Di sini ada juga kota mini, rainbow garden, kyotoku, di mana kita dapat merasakan seperti sedang berada di pedesaan ala Jepang dan juga lain sebagainya. Objek wisata ini sendiri memang tepat untuk dijadikan destinasi wisata bagi keluarga. Dan para wisatawan yang datang ke sini selain berasal dari wisatawan lokal asal kota Bandung, banyak pula wisatawan yang berasal dari daerah Jabodotabek, Jawa Tengah, bahkan ada juga yang berasal dari Jawa Timur. Naila dan juga pemirsa saya akan mewawancarai salah satu pengunjung atau wisatawan yang hadir ke lokasi ini. Langsung kita tanya-tanya ya. Halo Mbak, apa kabar Mbak? Baik. Dengan Mbak siapa dan asal dari mana? Dari Elza di Purwakarta. Mbak Elza kenapa sih memilih lokasi wisata ini untuk dikunjungi di libur panjang ini? Karena tempat ini ya unik juga, bagus, terus ya enak aja gitu. Tadi kalau boleh tahu tadi Mbak sudah mengunjungi spot-spot mana aja nih di lokasi ini? Kenapa? Baru kesini doang, baru nanti jalan-jalan gitu. Kan sekarang lagi adaptasi kebiasaan baru ya Mbak, pandemi COVID-19. Apakah ada kekhawatiran dari Mbak untuk mengunjungi lokasi-lokasi yang ramai seperti ini Mbak? Pasti khawatir sih ya. Yang pertama ya kita harus ngikutin protokol peraturan yang ada di sini aja, kayak pakai masker, selalu cuci tangan, ya kayak gitu. Pokoknya ya sebisa mungkin kita ikutin protokol di sini aja gitu. Kayak buat jaga jarak sama orang, kayak gitu. Mbak terima kasih banyak, selamat menghabiskan waktu wakil pekan. Ya, Naila dan juga pemirsa itulah tadi wawancara kami dengan salah satu pengunjung yang datang ke lokasi ini. Mereka sebenarnya tidak khawatir karena telah menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Naila. Ya Yasmin, apa yang dilakukan pihak pengelola untuk tetap memastikan bahwa para pengunjung yang datang ke sana ini benar-benar menerapkan protokol kesehatan dengan maksimal? Ya, Naila dan juga pemirsa pengelola dari wisata ini, ini menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dimulai dari pintu masuk tadi di depan harus mewajibkan para pengunjung yang datang untuk mencek suhu tubuh dan juga mencuci tangan. Selain itu terkait penggunaan masker ini sangat diwajibkan. Selain hal tersebut, ada sebanyak 80 pegawai yang ditugaskan untuk selalu memperingatkan pengunjung agar tetap menggunakan masker dan juga menjaga jarak antara satu dengan lainnya. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa di lokasi ini bersih dari COVID-19 dan tidak ada penyebaran COVID-19 di lokasi wisata ini. Naila. Yasmin Atania melaporkan dari lokasi wisata Floating Market di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Terima kasih atas informasinya. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya.